Hai Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Amy Gordon DIY and Kitchen Hari ini saya akan kongsikan cara mengeringkan harba Jadi disini anda boleh mencoba untuk mengeringkan bunga hati-hati Tonton video ini sehingga selesai Sebentar lagi saya akan kongsikan ilmu pengeringan harba Mengeringkan harba adalah cara yang mudah dan berguna untuk memelihara untuk digunakan dalam masakan dan krab Banyak harba sesuai untuk pengeringan dan dalam beberapa case Anda boleh mengeringkan daun, bunga dan bahagian batang tumbuhan Mengeringkan harba supaya mereka mengekalkan rasa mereka bergetung pada mengataui harba yang terbaik untuk pengeringan memilihnya pada masa yang sesuai dan menyimpannya dengan baik 1. Pemilih harba untuk pengeringan Pilih harba untuk pengeringan Sisa tengah harba lebih mudah kering daripada yang lain karena daun dan minyak yang lebih kuat Walaubagaimanapun hampir semua harba boleh dikeringkan dalam satu atau yang lain Percubaan dan percubaan ialah cara terbaik untuk mengetahui harba yang kering terbaik untuk Anda Dengan jangkaan bahawa sesetengah harba akan layu dan terlihatan seperti kucar kacir coklat apabila dikeringkan manakala yang lain akan mengetalkan warna dan tekstur yang baik Harba berdaun kuat cenderung menjadi harba yang paling mudah kering ingat termasuk daun bay, rosemary, jim dan sej Daun bay atau rosemary kering biasanya akan mengekalkan warna dan membentuk tanpa sebarang kesukaran Wariati berdaun lebar yang berlembut boleh menjadi sedikit rumit kerana ia mudah dipengaruhi oleh kelembapan dan boleh cepat berubah menjadi berkulat jika tidak dikeringkan dengan betul Jenis harba yang dimaksudkan termasuk selasi, asli, udina, tarragon, ketumbar dan lemon bam Ini perlu dikeringkan dengan cepat untuk menghilangkan pacuan 2. Tuai harba untuk pengeringan securus sebelum bunganya dibuka Akan ada banyak tendas yang untuk menandakan bahwa berbunga akan berlaku Bagi masa hari, secara amnya adalah yang terbaik untuk menuai harba selepas ambun Setelah sejatuh tapi sebelum matahari mempunyai peluang untuk menyejat minyak meruap dalam harba Walaupun nasihat umum adalah untuk menuai harba sebelum bunga dibuka Ia membayar untuk mencuba Kadangkala lebih baik menuai selepas itu Semuanya bergantung pada bentuk mana yang akan mempunyai harba mengertalkan bentuk dan rasa yang terbaik Dan jika anda benar-benar mahukan bunga Maka masuk akal untuk menunggu sehingga harba berbunga dahulu Sedihkan untuk pengeringan sebaik saja anda menuai harba Harba akan terpelihara terbaik jika ia ditangani dengan segera Membenarkan mereka layu atau duduk dan mengumpul lembapan atau habu Akan merosakan rasa, warna dan rupa mereka 4. Bersihkan harba jika perlu Sesetengah harba mungkin perlu dibilas terlebih dahulu Dan pilih untuk membuang serpian seperti rumput kering atau rumpai Herba boleh dibilas perlahan-lahan di bawah air sejuk Dan diberi goncangan minuman untuk menghilangkan kelembapan berlebihan Buang daun yang mempunyai kecatatan, lebam atau ketidaksempurnaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!